Selamat pagi 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 Ini contoh Selamat pagi Yang Nyeri Selamat pagi 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 manusia, teknologi, ekonomi hukum dan politik kompleksi organisasi rumah sakit penghargaan juga banyak misya Allah di Universitas Colorado dan sebagainya banyak sekali sebagai perwira di Angkatan Negara ini juga ya beragam posisi dalam karir militer perawat penerbangan kemudian buku-bukunya juga ada kering genomik bahkan hubah peniten juga di semasanya ini untuk dikatakan kewadah untuk kita konsep utama teori ini teori birokratis kering teori-teorinya sebagai berikut ada kering spiritual pendidikan fisikal dan sosial budaya dan legal teknologi ekonomi dan politik baik membagi konsep utama perawat menjadi empat bagian yang pertama keperawat adalah holistik transkultural transkultural relasional spiritual dan peduli etika yang berusaha kebaikan sendiri dan orang lain dalam masyarakat yang kompleks organisasi dan budaya birokrasi tinggal dengan perawat mengungkapkan bahwa spiritual adalah kasih spiritual itu sangat utama cinta penggilan luar hidup etis bertanggung jawab yang mempinkan ekspres tindakan nyata dalam kehidupan perawat dan untuk kesehatan dan penumbuhan manusia adalah makhluk spiritual dan juga budaya orang yang disitakan oleh Allah jadi menjadi kekuatan yang lebih tinggi dan mempaskan kreatif dalam hubungan organisasi dan pintas menemukan makna dan nilai sehat nah ini kesehatan adalah pola makna dari bagi budaya keluarga dan masyarakat keyakinan serta praktik kesihatan penyakit dan penyakit adalah fitur utama dari budaya organisasi sosial kesehatan dan penyakit bentukan bagaimana orang diakui untuk para profesional orang itu sebagai sakit atau sehat bagaimana kesehatan atau penyakit itu bisa dikenalkan para profesional dalam melakukan perawatan empat lingkungan adalah spiritual etika fenomen ekologis dan budaya yang kompleks jadi cara guru lebih banyak wujudkan pengetahuan dan nurani tentang kehidupan dan sistem simbol atau pola makna praktik perawatan di lingkungan wujudkan unsur-unsur struktur sosial dan spiritual dan etis pola penduli aplikasi dalam NRAI bisa kering memberikan perhatian kepada pasien kebutuhan kasih sayang tulus adil dan spiritual juga secara etis harus memberikan hubungan moral jadi ketika pasien muslim ketika muslim ketika datang waktu sholat kita ingatkan untuk menjalankan sholat karena sholat itu merupakan kewajiban dan tentunya kebutuhan bagi umat muslim ketika tidak bisa dengan berdiri dilakukan dengan duduk ketika tidak bisa dengan duduk bisa sambil berbaring berbaring itu tidak bisa dengan disyarat semuanya tak bisa barulah disolatkan atau misalkan beda agama kita mempersilahkan kepada pasien tersebut untuk menjalankan sesuai dengan ibadah pendidikan sharing informasi tentang sistem pelayanan rumah sakit sebagai bentuk pendidikan kepada pasien sosial perawat harus memberikan pelayanan perawatan untuk perawatan terapis kemudian sosial budaya menghormati nilai sosial pasien dan juga terapis kemudian legalitas perawat harus bekerja berdasarkan standar dan melimbangkan jadi ada kolaborasi ada saling bekerjasama dengan penelitian dengan analis farmasi dokter dan teknologi tindakan harus dikerjakan sesuai prosedur dari pemeriksaan dari sedang sampai kompleks kemudian ekonomi mengucapkan pengambilan terkait pendanaan pasien politik membuat keputusan harus menyebabkan tim kesehatan seperti dokter dan tenaga medis administrasi contoh kasus disini ada seorang pasien masuk rumah sakit yang kondisi emergensi atau halter tapi di sisi lain pasien mengalami kesehatan ekonomi dimana pasien tidak mampu membayar administrasi rumah sakit sedangkan pasien ini butuh pelayanan cepat sementara yang betulnya melakukan tindakan dengan menghubung administrasi kalau dimulakan seperti ini sesuai dengan manusia maka hendaknya memperhatikan nilai manusiannya yaitu adalah mengolong sesat orang walaupun kesulitan ekonomi atau yang lainnya mungkin itu bisa sambil berjalan mungkin ada bantuan dari yang lain tapi kalau urusan nyawa ya tentu harus dipreseskan walaupun misalkan tidak ada alat yang bisa dimakam di manfaatnya pembedaan kering terhadap pasien dengan perambangan proses etika spiritual perawat tidak akan memperhatikan suatu percayaan yang disini sesuai dengan keyakinannya pembedaan kering perawat memberikan edukasi bisa juga dengan audiovisual memberikan gambar video perawat memaham dua faktor fisik yang berhubung terhadap biologis dan mental pasien hubungan perawat dengan pasien bisa dengan menyesuaikan budaya keluarga pasien komunikasi dan interaksi jadi lebih mudah dengan penggunaan teknologi kalau sekarang bisa menggunakan home care bisa dengan video dengan WA misalkan menghubungi bisa misalkan tidak bisa secara home fisik ataupun home care juga memberian penyeluhan bisa secara telepon kemudian atau internet perawat lebih melihat konsumsi pasien dari ekonomi pasien tersebut dari ekonominya pemahas penggunaan keputusan dengan campur tangan perawat akan menjadi kerenangan kesehatan lebih sempatan jadi perawat sangat berberan sekali di sini implementasi apabila seorang perawat tidak menerapkan falsa perawat maka pasien akan merasa perawat seperti tidak memberikan hubungan moral kepada pasien jadi bahkan spiritual itu sangat utama juga misalkan tidak memberikan kebebasan itu akan menghantar juga dari proses penyumbuhan tidak memberikan moral dan hubungan padang pasien ter bahkan kalau kita dengan ayat 159 yang terkait dengan kering maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersebab keras tentulah mereka menjelaskan diri kelima jadi tentunya kita juga harus berkata sama kemudian dalam surat Al-Maidah jangan sampai kebencian pada suatu kaum tinggal karena mereka menghalang halimu mendorongmu berbuat melakui batas dalam mereka dan tolong menolong dalam mengecekan kebajikan dan dan jangan menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan jadi jangan ada apa permusuhan tidak ada orang ingin beribadah jangan di halang-halang misalkan ada agama lain pun menjalankan ibadahnya kita tidak boleh menghalangi mereka jadipun orang lain yang beribadah tidak boleh menghalangi ibadah kita spiritual dan orang yang beriman laki-laki dan perempuan bagian mereka menjadi penolong bagi yang lain mereka berbuat ma'ruh dan juga dari yang mungkak melaksanakan sholat menunjukkan zakat dan sahat kepada Allah dan Rasul ini materi dari Aten Kaukaba yang kesimpulannya adalah mengembangkan aspek komfort ataupun kenyamanan sedangkan dari dari NRA yaitu birokratis mungkin itu saja semoga bisa bagi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya maaf untuk itu terkan penuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih